Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung Selamat mendengarkan Salam saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada dan mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan dalam program Bible and Coffee ini Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mau belajar untuk melakukan apa yang Yesus ingatkan buat setiap kita carilah kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu maka semuanya, apa yang baik itu yang akan ditambah-tambahkan dalam hidupmu kejar hadirat Tuhan, kejar pribadinya, kejar hatinya maka kita percaya apa yang baik akan dianugerahkan dalam kehidupan kita Saudara yang dikasih dalam Tuhan melalui program Bible and Coffee ini saya rindu mengajak setiap umat Tuhan untuk tetap terus tertanam dalam firman Tuhan untuk tetap terus hidup dalam kebenaran betul yang kita lihat tidak sesuai dengan apa yang terkadang kita doakan tapi kita hidup bukan karena melihat kita hidup karena percaya, karena iman kita kepada Kristus sekalipun saya belum melihat saya tetap percaya dan kepercayaan saya kepada iman kepada Kristus maka itu yang akan melahirkan buah-buah pengharapan puji Tuhan, mari kita berdoa Saudara dikasih dalam Tuhan kita akan mendengarkan dan menundungkan firman Tuhan Bapak terima kasih karena anugerah Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada kami berterima kasih buat berkat, buat pemeliharaan, buat pertolongan, buat campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kami kami bersyukur karena kami tahu hidup kami Tuhan yang pegang selama hidup kami Tuhan yang pegang maka kami tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik selama hidup kami ada di tangan Tuhan yang kuat maka Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan roh kudus bicara bagi masing-masing kami urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengertiakan kebenaran dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa haleluya amin, amin, amin saudara dikasih dalam Tuhan ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan hari ini di dalam bilangan pasal yang ke-14 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8 di dalam bilangan 14 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8 kita tahu bersama saudara dikasih dalam Tuhan peristiwa ini di mana Musa diperintahkan Tuhan untuk mengutus pengintai iya kan, untuk mengintai negeri yang Tuhan sudah janjikan sedianya akan diberikan kepada umat Tuhan Israel 12 orang dari 12 suku semua kita katakan adalah kepala-kepala suku pemimpin-pemimpin suku diutusnya mereka iya kan, tapi 10 di antara 12 ini 10 di antara Yosua dan, di luar Yosua dan Kaleb mereka membawa berita yang membuat gentar membuat takut, membuat cemas, membuat khawatir dari seluruh umat Israel tapi 2 di antara 12 ini yakni Yosua dan Kaleb betul ya apa yang mereka lihat mereka nyatakan mereka melihat orang-orang enak orang-orang besar orang-orang yang berpengalaman dalam berperang dengan persenjataan lengkap ada di dalam sana tapi mereka juga ingatkan bahwa Tuhan yang berjanji Tuhan juga yang pasti akan menepati itu sebabnya dari 10 dari antara 12 semua bangsa Israel tidak masuk ke dalam tanah itu apa yang Tuhan sudah janjikan melainkan hanya Yosua dan Kaleb disinilah kita mengerti saudara yang dikasih dalam Tuhan bahwa apa yang Tuhan janjikan kalau tidak diresponi dengan hati yang benar sikap yang benar maka kita gak akan bisa menikmati apa yang Tuhan sudah janjikan ya kita lihat sama-sama dalam bilangan 14 ayat 6 sampai dengan ayat 8 tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya jika Tuhan berkenan kepada kita lihat saudara yang ditegaskan oleh mereka berdua Yosua dan Kaleb adalah bukan permasalahan yang dibesarkan tapi Allahnya yang dibesarkan saya ulangi sekali lagi dari 12 orang ini saudara ada perbedaan 10 dan 2 ini ada perbedaan yang 10 membesarkan masalah betul disana ada orang-orang besar kita gak akan pernah bisa masuk disana kita akan ditelan abis kita akan seperti belalang dimakan oleh mereka gak bisa masuk mereka membesarkan masalah mereka mereka membesarkan pergumulan mereka tapi Yosua dan Kaleb 2 diantara 12 ini membesarkan Allahnya makanya dia bilang jika Tuhan berkenan kepada kita gak peduli ada orang apa disana gak peduli seberapa buruk musuh yang disana akan mengintai kita tapi kalau Tuhan yang memberikan janji kalau Tuhan yang memberikan kekuatan kalau Tuhan yang menyertai kita kita pasti bisa masuk itulah yang terjadi maka jika Tuhan berkenan kepada kita Yosua bilang jika Tuhan berkenan kepada kita saudara dikasih dalam Tuhan maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya jadi saudara dikasih dalam Tuhan akhirnya ketika kita diperhadapkan dengan satu pergumulan kita bisa memilih sama-sama bilang sama saya saya bisa memilih apakah saya mau terfokus untuk melihat masalah itu atau saya mau fokus kepada Tuhan yang menyertai saya menghadapi masalah itu itu adalah keputusan kita karena setiap kali kita diperhadapkan dengan masalah kita selalu punya dua pilihan ini saudara dan kita yang memutuskan tapi seringkali orang terfokus dengan apa yang dia lihat seringkali orang tenggelam dalam masalahnya karena apa yang dia lihat Petrus tenggelam tatkala Petrus melihat dan merasakan angin badai yang begitu besar sehingga akhirnya pandangannya tentang kepada Yesus pudar dan dia mulai tenggelam nah ini yang saya ingatkan hari ini buat setiap kita kalau kita hanya lihat kesusahan kalau kita hanya lihat penderitaan kalau kita hanya lihat masalah-masalah kita kalau kita hanya menangisi pergumulan kita kita akan semakin larut dan semakin tenggelam sekarang saatnya untuk bangkit menegakkan kepala memandang salib Yesus dan berkata Tuhan aku percaya selama Tuhan mengendalikan hidupku selama Tuhan menyertai langkahku aku akan keluar sebagai orang-orang yang menang karena Tuhan tidak pernah meninggalkanku masalah boleh ada pergumulan boleh banyak orang-orang jahat boleh ada di sekelilingku tapi Tuhan menjadi pembela Tuhan menyertaiku menegakkan kepalaku menghadapi musuh dan masalahku dan aku akan keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang katakan amin haleluya itu keputusan kita jadi bukan soal seberapa besar masalah yang kita hadapi no kita tetap memiliki dua pilihan pilihan yang pertama kita fokus kepada masalah kita yang ujung-ujungnya kita tahu akan membuat kita semakin lemah atau kita mau kembali kepada firman fokus kepada salib Kristus pandanglah Yesus maka kau akan semakin kuat ingatlah selalu janji-janjinya maka kau akan bertindak haleluya hari ini kita mengerti saudara dikasih dalam Tuhan tidak ada orang manusia di muka bumi ini yang terlepas dari masalah ada yang masalahnya rumah tangganya ada masalah perekonomian ada masalah kesehatannya ada masalah apapun kita siapapun kita punya pergumulan cuma hari ini kita mengerti kita selalu diperhadapkan dua pilihan apakah kita mau tergelam dalam bermasalahan tersebut pergumulan itu atau kita mau memandang Yesus dan berkata jika Tuhan berkenan kepada saya maka saya akan melihat pembelaan pertolongan kemuliaan Tuhan yang diatakan dalam hidup saya itu kita yang memutuskan amin hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan yang bergabung dalam perenungan firman Tuhan dalam program Bible and Coffee ini ayo sama-sama kita buat keputusan apapun yang terjadi saya tetap mau memilih untuk berjalan bersama dengan Yesus untuk selalu memandang Yesus karena ketika saya memandang Yesus masalah saya akan semakin kecil karena Yesus besar Yesus dasyat Yesus luar biasa akan memberikan kemenangan dalam hidup saya kita berdoa kita datang kepada Tuhan Bapak terima kasih karena kasih karunia Tuhan karena hanuk berat Tuhan kami dikuatkan kami diteguhkan kami tahu dalam hidup kami kami punya masalah kami punya pergumulan dan tidak akan pernah terlepas dari hal tersebut tapi kami tahu di sisi lain Tuhan sedang melulurkan tangan dan berkata marilah kepada ku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat aku akan beri kelegaan kepadamu kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus kami serahkan masalah kami kami bawa pergumulan kami kepada Tuhan sebab kami tahu di dalam Yesus kami dapatkan kekuatan dalam Yesus kami dapatkan pengharapan dalam Yesus kami temukan jalan keluar berkatmu Anda atas masing-masing umatmu pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa haleluya amin sobat maestro Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung terima kasih atas perhatian Anda Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati Terima kasih.